Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini adalah hari keempat pembuatan ragi alami atau sordo bagaimana di hari keempat ini sekarang kita tambahkan lebih banyak lagi 100 gram tepung terigu lebih banyak ya komposisinya dari hari ke satu dan kedua juga ketiga kemudian tambahkan air 100 ml perbandingannya 1 banding 1 ini kalau takaran sendok bisa kalian hitung kurang lebih 17 sendok makan nah ini kita aduk campur semuanya jadi 1 sampai rata tidak ada lagi yang bergerintir ini menanti hari keempat cukup deg-degan juga ya belum tahu bagaimana kelanjutannya ragi ini apakah berhasil tapi ternyata pada hari keempat tuh mamanya juga udah prepare kayaknya dulu udah pernah nyoba ketika hari keempat itu pasti meluap keluar raginya udah aktif raginya udah aktif bertambah 3 kali lipat banyak gelombong-gelombong udaranya dan batasnya yang kemarin udah melampaui ya kalau kalian lihat di hari ketiga itu hanya seperempatnya aja seperempat lebih nah seperti inilah penampakannya di hari keempat bagaimana dengan ragi kalian apakah tampak seperti ini dan sedikit mengental ya banyak busa-busa itu batas yang di beli karet kemarin kalian bisa lihat perbandingannya saat ini bau raginya sudah tercium lembut dan harum nah ini kita tuangkan dulu semuanya karena dari keseluruhan cairan itu akan kita gunakan lagi aduk campur dengan adonan yang baru kembali kita aduk rata nah untuk hari keempat ini kita ganti wadahnya ya ke wadah yang agak lebih besar agar kemungkinan siapa tahu meluap kembali tapi gak tahu bagaimana kelanjutannya apakah masih aktif hidup raginya kalau ini sudah aktif, sudah hidup tapi belum matang ya nah sekarang pindahkan ragi ke wadah yang lebih besar wadahnya harus bersih ya tidak ada cemaran sama sekali bersih dan kering kita tunggu selama 12 jam sampai mengembang 3 kali lepat kali ini 12 jam jadi kemungkinan saat ragi ini mengembang Mama Ji pastinya belum mengupload video untuk besok ya jadi mengembangnya mungkin hari ini jadi ketika ragi kalian juga sudah mengembang sebelum atau saat 12 jam itu harus kita lakukan pemberian makan atau feeding selama 2 kali dalam sehari cara feeding yang pertama ambil 200 gram ragi dari wadahnya tadi pindahkan ke wadah yang baru kemudian tambahkan dengan 200 gram tepung dan 200 ml air dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 campur sampai rata ragi, tepung, dan air dan tutup kembali tunggu sampai mengembang 3 kali lipat untuk sisa raginya sudah kita tidak gunakan lagi kita buang saja nah setelah mengembang 3 kali lipat kita mulai lagi melakukan feeding yang kedua caranya sama dengan feeding yang pertama ambil 200 gram ragi tambahkan dengan 200 gram tepung yang baru dan 200 ml air aduk campur jadi satu tempatkan pada wadah yang baru kemudian tutup tunggu sampai mengembang 3 kali lipat jadi pemberian feeding sekaligus di hari ke 4, 5, dan 6 tapi feeding ke 5 dan ke 6 itu komposisinya akan berbeda lagi siap-siap ya kita bertemu lagi besok pada feeding yang ke 5 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati